Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya channel pengulas tuntas tentang diesel air sawah ini ketemu diesel air sawah dengan pompa NS80 dan pakai diesel jongpeng 8 pk kecil-kecil cabai rawit yang penting air keluar eh tanaman di sawah bisa terairi ya mengulas sumur daerah sini ya cukup lumayan 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 jangkal mungkin sekitar 6 meter di permukaan untuk pengeboran sekitar 12-15 meter sudah keluar air untuk dihisap sama pompa NS80 sudah tidak habis kemarin saya juga lihat kayak gini di Facebook itu di daerah Kediri diesel dongpeng 8 pk sama NS80 itu satu set gini harganya cuma 2,3 juta bekas tapi tapi untuk biaya perawatannya mungkin tambah 500 lagi karena untuk jangka pendek kita beli barang second itu pasti ada biaya perawatannya jadi kalkulasi 3 juta dapat satu set gini karena enggak tahu penyebabnya saya juga enggak tahu kenapa kok dijual padahal di musim-musim kayak gini bisnis kayak gini sangat-sangat menguntungkan bayangkan saja per jamnya sekitar sekitar 30.000 per jamnya peratusnya ya 200.000 sampai 300.000 ada yang 250 ada yang 270 tergantung lokasi dan daerah masing-masing nah sumbernya bagus terus biasanya ya sekitar 250 200 sudah boleh kalau sumbernya jelek biasanya ya 300.000 gitu ini ya eh tadi atornya bocor tapi enggak papa lah itu di bagian selenger itu mengeluarkan asap saya enggak tahu kenapa terus biasanya enggak terlalu terawat tapi yang penting bisa dibuat untuk kerja dari semburan semburan radiator keluar pulih kayak gini jadi radioternya bocor mungkin paknya yang bocor tapi enggak masalah lah yang penting bisa dipakai terus untuk kerja oke sawah terairi gitu ya Oke kita lihat keluar airnya kayak gimana nanti kita review sedikit saya kita lihat di sana terus kita kembali ke sini ini ya keluaran airnya ya lumayanlah untuk mengairi tebu kayak gini ya masih bisa yang penting tebu bisa kita terairi solar ndak terlalu sulit gitu aja sudah bagus untuk keluar airnya ya ndak lumayan kencang menurut saya mungkin karena daya dorongnya ke sana permukaan sana agak tinggi karena agak tinggi jadi butuh membutuhkan daya dorong juga jadi pompa ini bekerja sangat keras daya isap dan daya dorong makanya untuk alirannya enggak terlalu kencang menurut saya itu biasanya kalau kayak gini kalau sumbernya bagus pasti tetap kencang dan kemarin leb daerah sini juga untuk ini kencang sekali biasanya juga kecil kayak gini pakai NS80 ini kau kencang tak tahu kenapa kok mungkin ada perbedaan kipas di dalam NS80 tidak bisa mempengaruhi itu terus gitu aja saya tadi nulut ke sana terus balik lagi sana ternyata akhirnya disana kita mohon apa bambu itu terus segitu aja terima kasih jangan lupa untuk like comment dan subscribe bagikan kepada yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati